Kitab Zachariah, Pasal 10 Janji Tuhan Berdo'alah kepada Tuhan demi hujan pada musim semi. Tuhan akan memberikan kilat dan hujan pun turun, dan Dia membuat tanaman tumbuh di setiap ladang orang. Orang memakai patung kecil dan sihir untuk mempelajari yang terjadi kemudian, tetapi semuanya sia-sia. Mereka melihat penglihatan dan menceritakan mimpinya, tetapi itu hanyalah yang sia-sia. Jadi orang seperti domba yang mengembara ke sana kemari mencari pertolongan, tetapi tidak ada gembala yang memimpinnya. Tuhan berkata, Aku sangat marah terhadap gembala-gembala itu. Aku membuat mereka bertanggung jawab atas yang terjadi terhadap domba-dombaku. Orang Yehuda adalah kawanannya, dan Tuhan Yang Maha Kuasa sangat mempedulikan kawanannya. Ia peduli kepada mereka seperti prajurit memelihara kuda perangnya yang cantik. Batu penjuru, tiang tenda, busur perang, dan tentara yang akan maju datang bersama-sama. Seperti barisan tentara menginjak lumpur di jalan, mereka berperang. Dan sejak Tuhan bersama mereka, bahkan mereka mengalahkan musuh tentara berkuda. Aku akan membuat keluarga Yehuda kuat. Aku akan menolong keluarga Yusuf menang dalam perang. Aku akan membawa mereka pulang dengan selamat dan sehat. Aku akan menghibur mereka, seakan-akan aku tidak pernah meninggalkan mereka. Akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menolongnya. Orang-orang Efraim sebahagia tentara yang mabuk. Anak-anak mereka bersuka cita dan juga berbahagia. Mereka semua akan mempunyai waktu suka cita bersama Tuhan. Aku bersiul kepada mereka dan memanggilnya berkumpul. Aku sungguh-sungguh menyelamatkannya. Di sana banyak orang. Ya, aku telah mencerai-beraikan umatku ke seluruh bangsa. Tetapi, di tempat yang jauh, aku akan diingatnya. Mereka dan anak-anaknya luput, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari Mesir dan Asyur. Aku akan membawa mereka ke daerah Gilead. Dan karena di sana tidak cukup lagi tempat, aku membiarkan mereka tinggal dekat Libanon. Sebagaimana sebelumnya, ia akan memukul gelombang laut, dan orang-orang itu berjalan menyeberangi laut kesulitan itu. Ia akan membuat aliran sungai menjadi kering. Ia akan membinasakan kebanggaan Asyur dan kuasa Mesir. Ia akan membuat umatnya kuat di dalam Tuhan, dan mereka hidup baginya dan namanya. Demikian firman Tuhan.